Ya, memirsa sejumlah kapal yang bertugas memandu kapal barang asing di Pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta Utara dilakukan penyemprotan, desinfektan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona. Memandu kapal barang asing tersebut rentan terkena virus corona karena bersentuhan langsung dengan kapal-kapal asing. Delapan kapal pandu yang selesai mengantar para pemandu kapal barang asing ini langsung dilakukan penyemprotan, desinfektan oleh petugas. Setiap kapal disemprot setiap dua jam sekali karena para pemandu kapal ini rentan terpapar virus corona karena bersentuhan langsung dengan kapal-kapal asing. Hingga saat ini belum ditemukan adanya petugas pandu yang terpapar virus corona. Penyemprotan, desinfektan ini akan terus dilakukan hingga COVID-19 benar-benar hilang dari Indonesia. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.